Intro Oke selamat datang di video Xiaomi Podcast Gue buat kalian yang mampir ke konten ini bisa didengerin aja gak mesti ditonton Karena di video kali ini gue lebih banyak bacaan artikel atau berita dibandingkan visual Pembahasan kali ini adalah Baru 2,5 bulan diluncurkan Xiaomi ASU 7 tembus 20 ribu pengiriman Anjay Sadis banget nih Oke kita baca dulu kali ya beritanya ya Xiaomi telah mengirimkan mobil listrik pertamanya ASU 7 Yang ke 20 ribu pada kamis tanggal 13 bulan 6 2,5 bulan setelah peluncurannya tanggal 28 Maret lalu Demikian pengumuman perusahaan Gila sih 20 ribu unit cuy Terlepas dari tantangan produksi di pabrik baru mereka Xiaomi berharap dapat mengirimkan 120 ribu unit ASU 7 pada tahun 2022 Xiaomi juga telah mengumumkan bahwa mereka berharap dapat melampaui 10 ribu unit Pengiriman pada bulan Juni pada bulan Mei ya Raksasa konsumen ini telah menjual 8.646 unit ASU 7 Kemarin pengiriman kumulatif Xiaomi ASU 7 melebih 20 ribu unit Saya menghargai dukungan Anda Xiaomi mengunggah di Weibo Ya Jumat dilansir dari Churnius China Ya kan Sedan Y7 ini menawarkan 3 versi standar Menawarkan 3 versi Versi standar, pro, dan max Dengan harga mulai dari 29 ribu US dollar Atau sekitar ya 480 jutaan gitu Dan yang termentoknya di harga paling mahalnya di harga 676 jutaan Tingkat varian teratas memiliki jangkauan baterai 800 kilo Dan tenaganya 663 HP Ayo, ayo 663 HP boy Itu kalo di mobil-mobil Indo tuh udah modif-modif stack 3 gitu Itu pun sulit gitu Sulit ya kan Gila sih Mobil listrik itu monster truck banget lah Seperti biasa Untuk Xiaomi Su7 memicu antuasisme Yang tinggi di China Yang menghasilkan 50 ribu Pemesanan dalam 27 menit Setelah peluncuran